Kejadian sebenarnya terungkap, Nikita Mirzani minta Robi Purba tanggung jawab usai saat Pamol di Pecat. Baru-baru ini, Robi Purba memviralkan dan mendesak pihak Plaza Indonesia memberikan teguran keras kepada salah satu petugas keamanannya yang memukul seekor anjing di pinggir jalan. Sampai akhirnya, pihak Plaza Indonesia meminta maaf dan menyatakan telah memutus kerjasama dengan petugas keamanan tersebut. Namun, sekarang justru beredar video CCTV dan permintaan maaf si petugas keamanan. Di situ terungkap kalau si petugas memukul anjing karena sebelumnya hewan tersebut menggigit seekor anak kucing. Nikita Mirzani yang mengunggah ulang video tersebut lantas memberi kacaman kepada Robi Purba. Dia menyayangkan aksi Robi yang buru-buru memviralkan tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Yang harus tanggung jawab atas kasus ini adalah Robi Purba. Kenapa lo gak turun tanya dulu kebenarannya ketimbang langsung upload ke sosial media. Ngejar FYP menyala abangku. Kata Nikita Mirzani pada unggahannya, Sabtu 8 Juni 2024. Ibu tiga anak ini juga meminta netizen dan sejumlah artis yang turut menghakimi petugas keamanan tersebut hingga dipecat tanpa mengetahui kebenarannya untuk bertanggung jawab. Netizen dan para akun Verify yang ikut membuli dan mengomentari di awal video itu tersebar tanpa tahu kejadian yang sebenarnya katanya. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengecam pihak Plaza Indonesia yang justru tak memastikan ulang mengenai kejadian tersebut dan langsung memecat petugas keamanannya. At Plaza Indonesia tidak meng-crosscheck dulu ikut-ikutan yang lagi viral. Kan bisa ditanya dulu, jangan langsung main pecat-pecat saja jelasnya. Nikita Mirzani merasa miris dengan kejadian ini karena seolah sebagian berbesar orang lebih berperi kehewanan daripada berperi kemanusiaan. Nikita Mirzani juga lebih heran dengan sikap sejumlah artis atau selebgram yang ikut menghakimi petugas keamanan tersebut ketika viral. Anjing dibukul manusia gara-gara anjing gigit kucing. Riput akun Verify pertebaran komentar, katanya. Sementara lanjut, Kit Giza Mirzani, orang-orang lebih banyak diam dan seolah-olah pura-pura tak tahu ketika mendengar kabar banyak anak yang kelaparan. Anak-anak kelaparan putus sekolah sampai ada anak yang bunuh diri karena malu putus sekolah pada diam, pura-pura budek sama buta warga Indonesia. Kata Nikita Mirzani. Kata Nikita Mirzani.